Hai karena disini anggap aja kalau jasa nega-neganya ini di perkotaan anggap ini satu museum disini menyimpan banyak bermacam-macam apa itu kalau seperti alat musik seperti alat-alat apa sejenis berantik lah setelah itu Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang ada di desa desa apa Ureng ya Cil ya desa Sisiring Desa Sisiring desa Sisiring Urengnya apa Kecamatan Oke desa Ureng kita masih di Halong ya Nah hari ini kita rencananya mau mencari duriannya kemarin saya bilang Redhalong ya karena kemarin enggak enggak ada namanya ternyata setelah kita tanya-tanya sama penduduk disini namanya terako terakhir jadi terako itu persis dengan yang ada di Marajay di Marajay memang namanya terako tapi isinya dia merah dan rasanya itu hambar hampir enggak ada kecuali di diperam atau dibiarkan beberapa hari baru ada muncul manisnya sekitar 5-10 persen lah nah tapi kalau yang Redhalong yang kalau disini namanya terako mungkin untuk membedakannya gini aja terako kuning sama terako merah lah nah itu dia eh rasanya manis berlemak anyup ya berlemak tapi enak kalau kalau si terako itu kita paling makannya ya sebiji dua biji udah ini tapi kalau kemarin pas kita coba makan rasanya itu enak dan saya penasaran akhirnya saya kemarin sempat nanya-nanya ke penjualnya dan tahu ternyata barangnya ada di Uren akhirnya kita hari ini jalan ke Uren mau ngecek langsung pohonnya informasinya sih satu jam perjalanan warga disini mungkin kalau jalan kita bisa dua jam lebih nah kita coba tanya ke ibu-ibu yang di sini itu berarti terako ya bu ya terako dia terako pohonnya ada berapa aja ada dua ada dua nah jadi pohonnya ada dua ya terako sama pelahung ngayu tadi tiga ada tiga apa pelahung ngayu pelahung ngayu yang kecil yang kecil yang terako yang besar terus taulanya yang besar juga kalau taulanya itu yang ada rasa duriannya iya yang ada rasa duriannya Oh ada rasa duriannya jadi disini tuh ada beberapa ini ada beberapa jenis pohon atau buah keluarga durian yang mungkin aneh-aneh nggak pernah ada di pasar paringin pas kemarin itu saya belinya juga cel ini pas beli itu rada-rada aneh juga nih kayak trako bukan terlaku bukan rada-rada bingungnya pas beli lah pas dijijipin enak hahaha tau lah itu namanya tau lah nah ini kita di desa oranye disini ada berapa 22kk ya 22kk ini jalannya nggak bisa diluatin mobil ya jadi kalau ada kawan-kawan dinas di PU ini bisa di ini kan lah dibantu-bantu lah untuk ini minimal 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 motor dua kilo ya dari situ ya Iya minimal jalannya bisa masuk bagus-bagus lagi kalau mobil juga bisa masuk ke sini ini sekarang ini yang sakit banget udah berapa mah nih sama Bapak siapa nih ah siapa Ngaranpia Nganak kan ini balai buatku ini ada rumah-rumah warah Oh ini balai adat ya ini balai nah ini salah satu permintaan dari warga disini akses lah akses untuk menyudah desa ini susah nah disitu ada juga tadi si tarap tarp udang ya Bapaknya tadi ya tarp udang tapi ini jenisnya ada durian ini juga nih kayak ada durian anunya kayak model kalih juga eh kali halo ini yang ini yang kakin kalih Pakin kalih ini kalau dimakan belakang ini kalih iya ini iya nih Oh sepohon sepohon oh berarti kalih yang gana kali yang di mana aja itu gini juga kan Mas kayak gini juga oke ini kalih tapi ada ngejar bapak kemarin tuh yang mana fotonya kemarin yang kecil ada oh iya yang kalih mini iya yang ini ini yang besarnya nah coba dibuka kita nanti kalau mau tunjukkan pohonnya juga ada juga situ nah ini banyak kerantungan ini kalau kerantungannya dinaikin enggak bu enggak jatuh jatuh berataan ya jatuh semua ya jatuh semua ini enak dibawa kemana paringin ke halong kamarian ini oke ini sore ini sore hari ini mau dibawa ke pasar halong mau dijual besar-besar nah besar-besar iya 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 i seperti ini ini apa nih sama Oh sama tapi warnanya agak kuning-kuningan sama tapi isinya aja sama isinya Oke nah kita sekarang ada di balai adatnya ada desa uren sasirin sisi sasirin ya sisi sasirin ya ke rp8 ya seperti ini ujian tapi beliannya ku capek nambah igamak hari sebagai orang yang gantung isro ini tanahannya kalau yang kami untuk kami tidak kami pagi gandangan ini nah jalanin ini akses satu-satunya ke desa sini ya di sini ada 22 keluarga jadi kita nanti mau menyusurin jalan ini sampai ke ke pohon durian yang mau kita cari nah ini balai adat yang kita masukin tadi ini kita jam 9.48 waktu Indonesia tengah kita kita mau manjelajahi manjelajahi kaki di pegunungan peratus kita mau mancari Oh ini pohon karusung ya Iya oke ini pohon karusung ternyata ada pohon karusung saya ulangi sekarang jam 9.48 kita mau ke atas Wah ini bunturung gana baru berapa buah langkah ini buah langkah lagi nih Binturung besar yang kita beli tadi di pasar ya jadi sekarang jam 9.48 waktu ini setengah kita mau ke pegunungan meratus kita mau mencari atau melihat durian ini durian yang saya temukan yang saya beli kemarin di pasar dia bagus ikuti aja perjalanan pada hari ini nah kita hari ini ditemenin sama Mas Hanif saya sama Mas Hanif ditemenin sama ada tetua-tetua ada di sini nah ini masih perjalanan sekitar satu jam itu di atas sana itu apa tadi tuh tarap undang tarap undang itu pohonnya ya nah disitu tadi ada Binturung besar juga nah ini sekolahannya nih nah perjalanan kita kita lanjutkan tadi sempat berhenti di sekolahan kita 2 4 6 8 9 orang nah 9 orang mau menjelajahin kaki meratus kita mau mencari atau mau melihat durian redhalong ya atau disini ada yang bilang trako trako uren ya apa warnanya orangnya nah ini view dari desa uren nih kita aksesnya cuma bisa jalan kaki jadi kita kita jalan kaki sekitar 1 jam nah jalan seperti ini ya jalannya sakit pak nah jalannya seperti ini ya jalannya sakit pak pagi tadi nge-nge nah kita ditemenin sama PRT nya juga langsung jadi 1234567891011 ada 12 ada 12 orang yang malamin kita ispedesi ke kaki pegunungan meratus di desa uren ya nah nah disini tuh airnya jernih kayak gini ya bisa langsung diminum nih bisa langsung diminum nih Monggo kalau ada yang mau ini datang ke sini nah ini bagus ya batu-batunya airnya jernih ini menjadi sumber ini ya sumber air minum dari buat warga sekitar nah kita nemu babuku ya ini nih nah nah ini babuku pohonnya tinggi dia sekitar semeter atau dua meter dari dari ini dari sungai ya nah ini nih kita coba makan langsung bagus bagus dia kulitnya hijau persis dengan keluarganya lengkeng ya keluarganya lengkeng nih adiknya lengkeng manis tapi dia rasanya tuh rasanya manis ini dagingnya tipis dagingnya tipis adiknya lengkeng tuh iya kan temannya buku itu ini bijinya seperti ini persis dengan lengkeng nah ini rabung paring bisa dimakan cuma pahit ya pahit ya pahit ya pahit informasinya tapus ini ada buah tapus ya di hilir 4 titik ini bisa dimakan bisa nah cuma belum masak nengah ini belum masak kita masak ah belum masak kita dibati di hati dulu nah nah mbah nih kawah dimakan nah kawah dimakan ya nah 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 ini buahnya ini ya apa di dalamnya nih buahnya dalam ini luarnya nih nah luarnya nah ini buahnya ya eh 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 mah kita nih lon kita nih ini kita enak Coy Coy lihat ini nih Coy eh ini buahnya Nah ini isinya ini buah luarnya ya nah ini ihan khidene ini putah didirah nih putah didirah putai didirah sisirin orang begini begini baru dimakan iya ya enak Coy rasanya itu asum-asum saya permen apa ya saya permen apa mas? saparilla saparilla jadi kalau zaman bahari ada permen saparilla manis asem ada herbalnya bisa dimakan nih enak nih coy enak coy enak coy enak coy isinya kayak gini daunnya itu kayak buah naga gitu lah banyak bijinya kayak buah naga gitu tapi enak deh enak enak coy baru kali saya coba ini enggak cukup kalau ada ketamu ini dikutuk akan apa? taruh pundang ya artuk karpus itu dia enggak banyak buahnya cuman banyak bijinya buahnya tipis makanya jarang ada yang jual jarang mungkin tipis lebih tarp yang serisi karpus oke oke ini ya ini buahnya seperti ini tarp udah ini tanaman almonnya kalimantan dia pelajau oke almonnya kalimantan pelajau wala pelajau pelajau yang jadi kacamatan di barabai pelajau kacamatan di barabai kan ada pelajau oke dalamnya juga persis almon rasanya juga sebenarnya mirip almon cuman ya butuh proses ngupasnya ini ngupasnya segini nah bisa dipotong lomba biji biji itu baik dimakan nah almonnya kalimantan iya ajau ini ya ajau nah 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 ini buahnya nah bisa dimakan nah oke kalau bapak bisa mau makan bisa dimakan langsung dia oke kita makan langsung ya iya lama-lama kayak gumbili oh iya iya kayak gumbili enak 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 bener kayak kacang almon gitu iya kayak gumbili kata ya dikit-dikit mirip singkong singkong ini gumbili kata ya ayo 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 saya dibikin tali ini apa kalau yang itu kalau itu tetula kayu buah kayak gini nah itu buahnya apa ini buahnya ini buahnya ini buahnya buahnya ini buahnya kayak kacang ya baik ini bahari jaman bahari ini dua keurah tale tale itu segitanya lanjung nah kayak ini nah tuh kayak lanjung tuh kayak itu nah yang ini dikoyak nah dibikin kayak gini ini ternyata coy nah ini buahnya nih buahnya nah ini langsung pokoknya seperti kacang ini yang diulang upak tadi ini kayunya nah misalkan wadah bani nah ini riam riam baluyuh riam baluyuh iya di disa oran ya disa oran masih disa oran kecematan halong nah seger mandi di bawah itu seger banget tuh iya enak tuh iya ini apa tadi buah patiti buah patiti iya ini enggak bisa dimakan tapi ya enggak bisa dimakan enggak bisa dimakan mungkin ada khasiatnya tapi masih belum nemu mungkin ya iya untuk anubai kalau pas orang karena kepala sekit kepala migren itu bisa air itu di anu di papawen apa di papawan contoh iya seperti itu itu ada penawar di dalamnya iya iya atau orang pepenawar seribu ini yang baru isinya di dalam nah sebenarnya merah kalau ini salah apa namanya salah kabang cuman ada kabang kalau ada ini pohonnya ini ya ini pohonnya ini nah kayak jambu mete rasanya oke coba ya kayak gini ya penambakannya dia berair persis jambu mete apa gimana rasanya ya enak manis ada keset-kesetnya tapi manis manis berair dia oke kulikannya aja gen kulikannya kan kulikannya oke boleh 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 ini kita makan ini ya ini laksa salah kabang tadi nah ini dia seger dia ini basah ya nggak kering enak 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 coy enak ya salah hutan kalau habang namanya kalau disini nah itu asem-asem tapi enak enak Oke kita sudah berfoto disini habisin kita langsung naik lagi ke bukit sana ya Bukit sana untuk melanjutkan perjalanan nah ini ada maritam ini siwa masih keluarga rambutan ya Mas ya keluarga rambutan ini coba kita buka ini kurang bagus nih Oke siap nanti kita mau ngambil pohonnya langsung kalau siwa ini nah ini sih Wow ya rambutan tapi kecil ya 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 Hai panis ngekman enggak enggak ngelontok Oke kita langsung lanjut lagi nanti kita mau dipetikan buahnya nih kita sekarang di atas riam tadi ya nah nih air dari riam ini ngalir ke bawah tadi tempat kita foto tadi eh Dabai kembali Oh gabai Dabai 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 Oh ini Dabai yang sering dijadikan kripik ya ini kanarium jadi ini sejenis mirip kumbayau cuman dia bukan kumbayau kalau orang kalbar bilangnya Dabai ini kanarimodotompolium kalau kumbayau juga kroidis kalau ini masih kanarium makannya gimana itu Mas di sama kayak kumbayau dikasih air panas juga kan cuman kulitnya ini tapi kalau Dabai ini bijinya bisa-bisa dimakan juga oke oke ini yang bisa dimakan oli burung-burung apa burung bainah jalan-jalan seperti burung pelatuk kiberça itu harusnya nggak pakai kamu aroh Jalan Mo Jalanan Jalan Mungkin yang lain-lain lain jalan mungkin tidak kayak kayak kumbayau lain lah ini ini bikinnya bikinnya itu Ano ya kanarium Jalan Mungkin yang nyergita Jalan Mungkin ini kita dapat buah langka lagi coy iya buah langka di tanah Kalimantan ini habis makan tupai ya isi dalam ini harus makan tupai jadi ini kesenangan tupai juga coy gimana pohonnya ini oke ini pohonnya nih nah sampai ke atas sana ini warang ini ini baginya ini dapat dimakan bikinya ini Oke bikinya dengan dua arah itu duanya dikulit itu dapat dimakan Hai nih ini ya ini yang ini ya ya batang daunnya panjang iya ini dimakan dimakan bahasa sama kancil pelando rasakan eh rusak kancil nah ini suka makan ini ini masih keluarga tin itu ya Mas ya masih keluarga tin ini nah ini ada yang jatuh nah ini dia yang matang itu udah dia dalamnya ini dalamnya ini nah di dalamnya hitam ya eh kita nah ini dia nah ini pak ini bonggol ini bonggol nyambar ya ini bonggol nyambar ya ini sudah iya tadi yang digambar tadi ini bonggol nyambar ya Pak itu pake 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 ya bonggol 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 ini buah apa tahu iya tadi bisa dimakan bisa bisa dikacang apa tadi kayak kacang ya kayak kacang nah ini kita tambah tanya obat lah ya dibakar untuk obat untuk obat ini dibakar nanti dihaluskan urutan dikasih minyak di lalak dikasih minyak itu lalu dia no kulit dioles sebagai pati kulit yang bagi-bagi kita nah tapi enggak ada bang jaring lawa lah ini jaring lawa ini apa-apa nih iya banget Pak kita iof lola ini ya oh panjang ya dia ya ini Pak ini Pak yang dekat Pak mana oh iya nih iiiih super super nah 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 bisa disut unginya buat ngalihnya mau lisi toh yang ditotoh yang itu aja buah ma manis ini tuh jangan gair pakai dihambat nah nah ini nah dipokol dipokol aja nah isinya kayak gini itulah ya tiga ngakan takurehing takurehing ini apa jaring apa tangannya kayaknya jaring lawa jaring lawa kebalah tangannya kayak itu nah jaring jaring hanto mantap gitu nah jaring lawa iya sama sama macam-macam orang tunjukkan nah coba lihat ini nih nah isinya kayak gini kayak ini kayak kuih pai hahaha dia pernah mau nah ini dia buahnya ini apa tadi ngara dia siwaw ini siwaw nih nah ini siwaw dibuka seperti ini lalu dilihat isinya lalu dimakan oke manis ya seger nih masih seger kalau ini dua hari aja masih baik masih bagus ya iya kadang mau kalau udah 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 nih siwaw tadi makanya seperti rambutan biasa ya dia ukurannya lebih kecil tapi tapi kalau daun pohon daunnya ini ini kalau lebih lebar manis dia manis dia aja daunnya seperti ini dia lebih lebar daripada rambutan biasanya siwaw kalau harganya rambutan di belakangan dia buahnya kemarin kita membawa rambutan cuma ukurannya lebih kecil ya rasanya dia manis ada asam-asamnya ini formasi lengkap kita eksplorasi di Desa Oren pada hari ini ya Nah kita lagi menikmatin buah siwaw dia masih dalam keluarga rambutan ini binturung nih binturung yang jumbo binturung yang gede tadi di pasar tadi kita temukan nah ini ada papakin lay dia jatuh ya dari pohon motong pohon pohonnya banyak di sini nah ini ada papakin yang matang ikutnya mau dipanjat dipanjat lagi coy dipanjat si papakinnya hancur matang karena sudah matang coy jadi dia jatuhnya ini ini lembut banget nih coy lembut banget nih lembut banget enak waranya bagus ya waranya bagus oren terang ini dia udah udah lembut banget jadi ya jatuhnya pincang makanya bagusnya memang dipetik jadi dipetiknya pakai lanjung ini pakai lanjung jadi kan datang hambur tadi petik pakai lanjung kayak ini bang sayang gak buah apa itu tatau itu buah apa ada buah tatau tatau ini merambat dia akar tapi kayak jengkol dia rasanya kalau jadinya dalamnya juga jengkol jadi di akar di akar merambat ya kalau jengkol pohon dia ya batangnya biarpun merambat ya batangnya biasanya buat jagang parang karena kuat oke oke ini kalerianui hensii cantik karena nama nama ininya ya kalerianui hensii nama lokalnya tatau tadi tatau nama lokalnya tatau bagus ya ini mitosnya kalau orang di atas bila ada tanaman ini macan gak ada momen dekat oke oke dia takut takut sama ini ya takut sama oh kenapa nah ini papakinnya nih hei papakinnya banyaknya tapak cahal masak lah masak lembut banget ini tatau nya dibuka mungkin tatau nya dibuka mungkin tatau nya dibuka disini aja kalau di anu nah buahnya seperti ini nah buahnya seperti ini suka makan siwade ini adeknya suka makan siwade nah ini ada cempedak juga ya nah artuk arpus buahnya cukup banyak juga di pohonnya ini nah ini buahnya kapul kalau kapul ini masih banyak ditemukan di pasaran di Kalimantan ya nah ini isinya kapul nah ini kita makan kapul manis-manis asem panen ini kita dapat bubuku lagi oke ini ada kulidang nih masih artukarpus ya nah ini nih nah itu ada kerantungan yang jatuh kerantungan kan marawin harum coy harum harum nah ini ada buah apa nah ini ada buah apa buah lagi ya bisa dimakan bisa kalau seperti pelajau tadi oke oke nah tapi ini belum masak belum masak ya lagi kecil lagi masak lah belum nah ini kita masih ngeselin sungai ini ya tuh disana tadi ada kerantungan jatuh nah ini wah kita panen buah coy hari ini nah ini ah adek-adeknya tadi tuh menjatuh kerantungan nah itu kita lihat adeknya jatuh gak kerantungan wih banyak kah ayo sini nih ternyata nah uh banyak ada berapa nih 2 4 6 6 apa lebih nih wih banyak jatuhan kerantungan coy ya sudah lain aja disana aja kita masih nyusurin sungai ini ya masih nyusurin sungai ini nah ini sungai ini jatuhnya ke Riam tadi ini kita ngelewatin pohor akar-akaran ya dari sana tadi banyak akar-akaran nah ini masih di jalan kali tadi ini kita ada 2 jalur yang ke kiri sama yang ke kanan ke kanan tadi ngambil durian kalau kita ke kiri ke pohon durian yang mau kita cari ini sekarang sudah 1,5 jam perjalanan belum sampai promosinya awal 1 jam sampai coy ini aja udah mos-mosan nih tapi ini persiapan kita sebelum Daki Kinabalu ya nanti akhir Februari wah ini ada pohon gede kita harus aduh wow nah ini pohon apa nih paman oh ini durian terima kasih hani kembayo banyak guys gilaaben bisa ha bisa bisa mana kembayawnya hai half mana Oh ya 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 Nah kita baru nemu ada matahari tadi memang tertutup sempurna ya ini apa nih tadi apa mas yang kecil-kecil tadi apa nih kolidang nih kolidang lagi Oh yang merambat itu ya Nah itu ada tampirik di situ ada tampirik enggak ada kulidang dan Kalimantan itu kayak akan buah-buahan ya buah apa tadi ayo-ayu jadi nih ada buah terakunya masih banyak di atas coy Alhamdulillah Alhamdulillah nah ini buah bakal jadi informasinya manis tadi rasanya langsung ke pohon tujuan awal terakot atau yang saya sempat bilang kemarin itu retalong ini detik-detik kita ke pohon petalong atau Oh pohonnya besar ya tuh pohonnya besar buahnya masih kecil ini yang dijual kemarin yang pohonnya dijual oke nah ini buah kerantungan tadi ya maharawin kan kerantungan maharawin ya bingung juga nih perbedaan antara maharawin sama kerantungan nanti ada kita bahasnya sendiri ya Nah ini dia nah dia bentuknya seperti ini seger ya kita ambil satu segera ini baru jatuh barusan jatuh segera segera ada kah Alhamdulillah alhamdulillah enak-enak enak nah ini pohon terakotnya jauh di atas ini ya pohonnya ini besar sama tinggi nih acilnya buka kerantungan lagi nah nah ini ada lagi nah ada yang jatuh ya oke ada yang jatuh si ininya uh wow wow gimana deh rasanya deh manis enak ini siapa namanya hari nah ini kita di adek-adek dari desa Oreni ikut juga ya mengawani kita ke sini oke kita kesana itu ada ini tadi ya trako atau yang saya namakan kemarin redhalong itu jadi katanya ada yang jatuh katanya ada yang jatuh coy coba kita lihat wah ini surprise nih ini insyaallah akan menjadi salah satu komoditas bagus bagus untuk halong ya aduh nah coy coy kita dapat trako coy ini pohonnya di pohonnya tuh pohonnya di atas trako atau redhalong kemarin yang saya namakan ini wow yang ini balik-balik coba nah pas ini warnanya bagus banget ini masa ini kemarin yang jual ke pasar paringin waduh baru antar semalam kemarin ke pores kemarin antar ke pores ya oke ini coy beneran ini yang buat yang kita cari itu kalau kita intip ya nah 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 kita buka nanti sebentar lagi atau dimanakah nanti kita buka ini uh baunya bau teraku ya mas ya nanti sama-sama kita foto di pohonnya itu bau teraku coy iya 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 bau teraku tapi enggak begitu ini enggak begitu menyengat tapi rasanya saya suka nih ini buah terako kalau disini ya suluk kalau di Brunei ya mas ya di Malaysia bagian utara Sabah Sarawak ini kemarin sempat saya namakan redhalong karena memang kita nggak tahu namanya tapi insyaallah ini bisa menjadi buah unggulan di Halong Balangan, Kalimantan Selatan iya tajam banget durinya nih nah kalau kita lihat gimana mas deskripsinya mas iya tapi kalau durinya memang durinya graviolen durinya durinya graviolen ya cuma nanonya kayaknya sudah 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 kecampur darahnya oke ini kita buka buah duriannya tadi kalau di intip sudah bagus bu nah wih 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 sebentar mas kita pakai HP juga wih 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 enak banget nih Oh semuanya 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 Wow ya Allah warnanya coy bagus banget cantik banget kita langsung rasain aja Hai orang kayak sudah melihat kayak ini ayo semuanya Oh ada laba-laba nih padahal ini awalnya ini buah ini Pai biar maklum merah nggak ada harganya harganya tahun 2000 setelah itu biar kami bawa ke pasar gimana rasanya manis-maniskan lumer manis creamy cuma baunya bau-bau grafilen masih ada ini berarti hybrid dia ya Mas ya kering dia lumayan kering lengket ya cuman tipis aja sih dagingnya tapi wah ya perlu dicoba karena emang unik sih ada yang tebal juga kemarin saya hampir nggak ada bijinya tuh itu yang nggak ada bijinya tuh wuuh 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 ini kita coba ini kebelangan seperti apa rasanya dia hampir nggak ada baunya ya bau-bau grafilen ada langsung coba makan aja dia rasanya manis dan saya suka ini sebenarnya buah keempat yang saya makan karena tiga yang saya beli di Pasar Paringin ya lumer banget coy lumer di bulut ini masih edisi terbatas ya jadi tolong jangan tanya dimana buahnya ya apalagi dimana pohonnya sementara kita nggak ngasih tahu sebelum pemilik pohonnya mendapatkan keuntungan yang lebih dari pohonnya ini ya dari bibitnya ini ini bijinya seperti ini kemarin saya masih ada dapat ini bijinya seperti ini kemarin saya ada dapat waktu beli tiga itu dia bijinya bijinya kecil bijinya kecil lebih kecil daripada ini bahkan kemarin dari tiga buah itu cuman ada tiga bijinya seperti ini sisanya gepeng semua tapi ini surprise kita kita dapat pohonnya lumernya itu ada susu susunya ya kayak karamel gitu ya ini enak banget ini saya rasa sangat layak dibudidayakan di balangan ya bisa jadi ini menjadi bibit unggulnya halong balangan Kalimantan Selatan sampai kalau ada daerah bisa jadi enak ini sayangnya buahnya cuma ada satu ya ini ada nih lagi nih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada ini sekarang jam setengah satu kita sudah mencicipi tadi terako ya terako suluk atau kemarin saya namakan redhalong tuh pohonnya di atas sana masih banyak pohonnya nanti masih banyak buah di pohonnya kita kita nanti mau kesini lagi atau minta antarkan ke rumah lah Wow ini surprise banget nih sekarang jam setengah satu kita habis ini langsung balik lagi ke desa terdekat Oke kita sudah naik lagi kita sudah keluar dari pohonnya tadi tapi kita surprise lah kita dalam waktu dekat apa dalam waktu dekat ini kita dapat mencari redhalong suluk atau terako kuning saya lihatkan lagi nih pohonnya pohonnya besar ini mungkin dua orang tiga orang lah memeluknya baru bisa ini ya tangan ini bisa terikat tinggi ya 30 meteran kita langsung jalan lagi mandaki gunung ini kita pulangnya beda dengan jalur berangkat tadi ya nah ini ada pohon maritam deket banget deh pohonnya paling tingginya 5 meter nah ini nih buahnya ini kita sudah di puncak bukit Hah nih kita tadi istirahat sekitar 15 menit capekan udah ngos-ngosan udah langkah kita nih kita infonya sih nggak ada daki bukit lagi tinggal turun aja lagi ke desa Orin tadi ya desa terdekat dari sini sini oh desa sisirin ya Hai buat nilai jumpa deknya banyak banget di atas ini udah mulai turun coy kalau dilihat dari daunnya ini Rako ya yang asli belum silangkan yang tadi itu silangkan berarti jalan-jalan ini ya ibunya ya itu yang besar ini di atas ini masih ada yang masih banyaknya si yellow grafjolan ya grafjolan asli yang bukan hybrid bukan silangan ya ini grafjolan informasi ini beda ya sama yang pohon yang kita makan tadi ini pohon yang kedua tapi itu informasinya ini bentuknya sih sama cuman rasanya hambar dan berbau kita lihat terlindung ini ya Oh itu ada tuh ada buahnya masih ini apa tampang tampak asam ini masih mentah berarti ya tapi tidak tuh kira masuk nih karena ini sudah gugur Pak nah ini orang dagingnya jam merah kalau mas merah merah lembut cuman bukan model daging sih tapi lebih ke seratnya beda sama tampang susu ya kita sekarang sampai di sini ya capek tadi dua kali juga sempat jatuh ini makan cepat dulu nah ini ada durian juga nah ini kita dipondok Bapak yang punya tadi ya nah kita dibelakang sama acilnya ada durian ada kerantungan kita langsung makan di ini ya ya makan di tengah hutan nih pengundungan peratus kita nggak di kota ini tadi dibilangnya durian enak di sini nah luarnya seperti ini aja manis pahit ini durian gumpal aja sama dengan kayaking kemarin Mas gumpal kenapa gumpal namanya durian gumpal ya kayak gumpal dipahitnya kuat banget coi dibuai seberatan aja kayak apa banyak ini tadi peraksa ribu buahnya itu pohonnya tuh ini pohonnya tuh itu pohonnya jauh disana gumpal yang pahit oh pahit banget ini makanya kalau sudah tiga hari tuh bilang hampir kalau dimakan lagi udah pahit banget coy ayo 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 makan ini udah papa nah ini kita pesta durian di tengah hutan ya ada yang tumbuh untuk dijadikan anunya di lapian nano, polybag, hija tadi kamu yang wow bagus-bagus aja ada kerampungan ini ada yang pahit nih ini duriannya pahit banget nih ini yang pahit nih ini yang paling besar ini pahitin nih oh iya ini dikit wajah ini yang pahit nih ini yang pahit ini infonya yang pahit coy warnanya biasa aja bener pahit banget sebenernya durian rasa kayak gini enak ini ada cempedak ya ini buahnya gede kayaknya cuma jarang gak begitu banyak tapi kulitnya tebal ini bagus sebenernya buat mandai di kandangan kulitnya 30 ribu si kilo 25 ribu tapi di reputu mandi masih banyak kandirah halum biji seutuh biji itulah kulit sama buahnya 15 ribu si kilo tapi kulitnya sudah dipisah kulitnya si kilo ini kita kencang ya makan buah-buahan dari pagi ini gak ada makan siang coy capek kita istirahat dulu di pondok ini tengah jaman baru jalan lagi ini kita turun lagi dari bukit ini ke sana ke bukit sebelah sana ini banyak tempat orang berladang ya ini lebih capek daripada naik gunung coy cuma kita gak ada makan gak ada makan siang karena sudah banyak glukosa yang masuk ya karena tadi itu kayak ada 20 jenis buah-buahan yang kita makan asik pokoknya eksplorasi kaki pegunungan peratus hari ini di Uren di kecamatan Halong kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan jadi kita gak lewatin bukit yang disebelah sini ya bukit sini turun ke bawah sini terus jalan ini naik lagi langsung ke atas sini nah itu gunung itu gunung apa gunung apa gunung apa garanya nah ini anak-anak dari desa Oren di kaki pegunungan peratus mau manjat mau manjat ke ledang nah sini ini siapa yang di bawah nih ngara-ngara siapa rande bawah siapa ngaran-ngara siapa rande yang di atas rahul rahul oh oh pelan-pelan ya dek ya nah ini adik-adiknya ini nah ada uluran ada uluran gampang dia manjatnya dari ini ya dari bambu sini nih bambu biar cepat karena pohonnya terlalu besar saya zoom aja ya tapi ini menambil itu barat banget kan bawa yang besar ini rasanya tapi kalau yang nanti total gini dari barat kan bambinan beli pulizang tapi ini pulizang ini kita mentawai kalau pulizang mentawai bawahnya bawahin apa halus ini kalau bisa lihatnya tadi mantawai mana kita 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 ngeri kali adik-adiknya ini dia bawa tempat atau kampil ya enak ya nah warnanya seperti ini keledang-keledang ya ini Mas ya Mas Anit keledang ya ini ya dia manis ada asamnya enak rasanya seger jarang gue ini ada didapat di pasar paringin ya apalagi di kota Banjarmasin Surpresa untuk siang hari ini untuk makan siang cahaya bijinya seperti ini putih enak ini kita istirahat dulu di sini di bawah mumpung keledenya masih diambil uh nih kaki kita kecapekan sudah kita tadi jalan cepat pakai sandal jepit bagusnya nanti memang pakai sepatu gunung atau pakai sandal gunung lebih enak karena tadi sempat licin dan sempat ada hujan juga nah ini ada yang jatuh manis manis-manis asam kalau menurut saya dia enggak banyak kayak isinya nah uh enak coy enak coy wow langsung kita makan coy hmm 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 enak coy ini sedang mulai turun nah ini buahnya ada dikampil disini hahaha hahaha wuuh aku nama maju akan ngalir eh semua bayang manusianya enak mengunduhnya Rahul enak unduh-unduh hahaha nah ini komennya yang manjat nah hamidah dapat dah nah ini dia wow wow banyak buahnya coy uh banyak buahnya coy nah ini ada masa nih wuuh wuuh ini masih agak mengkal ini enak juga nih eh sudah berapa ada nih tujuh tadi dipasuk cuma ada dua hahaha waduh ini ada tujuh ini ini surprise kita saya baru nemukan juga ini pokoknya meskipun saya orang Kalimantan saya baru kali ini merasakan kayak ini coy ya nyaman coy hahaha maaf wow ini enak nih dimakan manis-manis asem tadi saya udah ada memakan beberapa buah kita deketin nah warna warna kayak gini orang menyala lebih enakan ini lah daripada nangka enak ini enak ini enak ini enak ini nah ini lebih matang ya ini lebih matang itu mangkal lagi ya masih matang masih masih mangkal juga itu sama juga enak ini nah ini enak lah surprise kita di hari ini sekarang jam 2.20 tadi sudah ngambil keledang ya kita langsung turun lagi ini tinggal menurunin bukit seperti ini aja nah ini ibunya membawa ini tadi ya apa bibit trako tadi yang saya bilang redhalong itu mau ditanam nanti di rumah biar nggak terlalu jauh nanti nanti sambil diajarkan sama masakan populasi ini kita sudah deket sama perkampungan tadi ya ini banyak bubukunya coy nih bubuku banyak bubuku sebagiannya yang jatuh ada yang belum matang baik coy katanya satu jam ternyata kita naiknya satu setengah jam turunnya muter dua jam coy tadi saya informasinya kita bisa sampai tampung itu sekitar jam 2 tapi aktualnya karena kita harus manen ada beberapa buah sama langsung makan buah di hutannya jadi perjalanan cukup lama ya tapi no problem kita kita waslah jalan-jalan hal ini ke desa uren kecepatan halong di kabupaten balangan ini ada tampang susu nih ada tampiriknya mana tampirik itu belakangnya tuh layak betam tapi kelihatan ini ada tampang susu coy ada yang matang nih tambang susu coy oh iya itu ada kitaan ada kitaan besar ini tampang susu tampang susu coy buah umat kalau di ini nah ini tampang susu ini buahnya itu misalnya sekarang mulai turun hujan nah ini ada tampang susunya nah ini ada tampang susunya tapi ya sayangnya hujan nih jadi kita harus pulang coy ini sekarang hujan ya sekarang hujan coy jadi kita pakai ini pakai payung payung itu pakai payung payung alami ya dari daun daun pisang ini perjalanan masih jauh kayaknya tapi sudah mulai ada sinyal tadi di atas nah kita sudah di SD tadi ya kita sudah di SD tadi ini hujan coy hujan daris hujan daris coy kita masih pakai payung alami ala daun pisang coy hujan coy hujan coy sekarang tapi kita keringetan karena terlalu jauh jalannya nah ini kondisi pemukiman disini ya kondisi pemukiman disini tinggal 100 meter lagi kita sampai doang atau tempat terima terima se di buah se akhirnya kita sampai di pemukimannya dengan kondisi hujan-hujan seperti ini Oh iya tangkuhis nih kain bau buku ya Oke nah ini ada buahnya ada yang matang juga ada kongkus ya keluarganya dari ini juga ya dari keluarga dari apa tadi tuh lengkeng-lengkeng hutan nah kita sampai di titik pertama kita tadi ini balai adat uren nah ini motor kita ini airnya seger banget Joy kita tadi wuduk sama ngambil airnya minum di sini kita mau shalat di sini ini sekarang jam tiga maksudnya masa tengah ya Jadi abis ini kita langsung pulang kita pulang aja dikasih oleh-oleh nih ada beberapa buah sama warga di sini nah itu aja nih sama adik-adiknya yang tadi yang ikut nah ini sama bapaknya nah ini balai adat tadi ya awal tadi itu jalan ke tempat tadi ke awal tadi Oke itu aja sekedar informasi untuk siang hari ini terima kasih selamat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh